Halo guys, kembali lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom room afterlife versi 5.0 last di Redmi Note 5 Pro atau iRed. Seperti biasa saya sudah masuk ke Note 3 di awal, kita ada releasing OS. Sekarang input aja ke recovery. Oke, kita masuk recovery. Disini internal storage saya ter-encrypsi atau lebih tepatnya ini error karena dynamic partition itu. Sekarang kita ganti dulu recovery-nya ini ke recovery biasa ya, orange box biasa. Yang nggak dukung dynamic partition, ini dia. Sekarang kita eksekusi. Oke, ini data terganti. Bisa dilihat disini, storage-nya sudah terbaca semua. Ini data-datanya. Sekarang kita ke menu wipe. Disini kita tandai dalpit, cek chat, data, internal storage. Oh iya, kalau data kamu di internal storage jangan centang. Disini saya mau hapus semuanya. Kayak si centang aja. Kemudian sistem sama pandor. Kita swipe. Sekarang kita back. Kemudian ke menu file. Ke USB.TG. Kita cari custom roomnya. Tunggu, kalau USB.TG nggak terbaca. Bentar saya fix dulu ya. Oke, sudah terbaca. Ini setelah restart. Sekarang kita install aja afterlab ini. Sekarang kita swipe. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 2 menit 19 detik untuk installnya. Sekarang kita liput sistem aja. Karena Google aplikasi juga ada ingin. Oke, sudah berhasil. Memakan waktu 1 menit 5 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Oh iya, ini EPRP-nya aktif ya. Dia bakal minta pola sebelum kamu install custom room ini. Ini tampilan awalnya. Disini ada art lens. Tulisannya Welcome to Afterlab Project ya. Kalau kita klik, biasanya jadi tanggal. Ini mental ke sini dia. Baru kalau kita klik lagi ke kalender dia. Oke, sekarang kita lihat sebelah kanannya itu gak ada. Sebelah kalinya juga. Ini aplikasi yang tersedia. Disini tidak ada pemutar musik, perekam suara, browser, dan satu lagi kalkulator. Internal storage ini sudah pakai 9,8 GB. Dan sistemnya itu memakan 3,8. Disini ada dokumen lain. 5,4 GB. Tapi gak ada isinya. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa di situ 47 GB. Oh iya, ini apa karena gak di format data ya? Ada data yang sisa. Dan tak terbaca. Jadi ini kayak gini. Oke, kita coba format data dulu. Dan ternyata tidak ada file manager juga disini. Bisa dilihat. Ini DC format dari recovery. Dan bisa dilihat disini dokumen dan lainnya udah hilang. Tinggal 54 KB ya. Tadi kan 5 GB yang temakan ya kan. Dan dari luar bisa kita lihat. Jadi 52 GB yang kosongnya. Oh iya, itu tadi data aplikasi ya. Yang gak ter-wipe dia. Jadi mesti di format data baru bisa hilang. Ini sudah terpakai 2 GB. Dan bebasnya itu 1,9 GB. Sementara untuk kelayanan yang berjalan kayak gini. Disini kosongnya 1,8 GB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Disini terdapat 2 aplikasi kamera. Yang pertama itu MIUI kamera. Atau Android kamera. Ini versi 4.5. Filter kameranya ada Pro, Video, Foto, Portrait, lainnya. Disini ada video pendek, panorama, selang waktu. Kita coba panorama. Oke, ini panoramanya gak ngebug ya. Biasa kan MIUI kamera ngebug. Setingan kameranya kayak gini. Gak ada watermark ya. Kemudian kalau videonya kita lihat dulu. Ini dia bisa 1080p 60fps ya. Kalau setingan lanjutannya hampir sama. Cuman beda di atas ini aja. Ini adalah hasil fotonya. Untuk detailnya itu dapat. Cuman sedikit berbintik. Kayaknya modul kameranya ini udah minta diganti. Ini adalah hasil videonya. Oke, ini hasil videonya. 1080p 60fps. Kamera kedua itu kamera light. Ini versi 1.7. Fitur kamera itu ada Portrait, Foto, Video, dan Terjemahan. Setingan kameranya kayak gini. Kemudian untuk videonya gak ada setingan lanjutannya ya. Ini adalah hasil fotonya. Disini lebih keputihannya. Dan lebih blur daripada yang sana. Ini adalah hasil videonya. Oke, ini adalah hasil videonya. Ini lebih gelap ya daripada yang sana. Ini adalah tujel yang tersedia. Udah saya cobain semua. Gak ada yang bermasalah. Sama kayak Realme 5 ya. Atas sama bawah ini gak sinkron tujelnya. Kalau kita aktifkan yang bawah, yang atas gak ikut aktif. Walaupun di dalam sini aktif dia. Dan kalau kita matikan dari sini, yang bawah ikut mati ya. Tapi kalau kita tekan gini, kita hidupkan. Yang bawah ikut juga. Sekarang kita ke menu Afterlife. Disini ada About, Afterlife, Status Bar, Tema, Gesture, Quick Setting, Lock Screen, Notifikasi, Michelinio, Sama Power Menu. Ada Status Bar. Kita bisa mengaktifkan logo. Kayak gini. Tapi ini gak bisa diganti logonya ya. Cuman bisa dipindahkan. Kanan sama kiri. Kemudian kita bisa mengaktifkan Network Traffic Indicator. Ada sistem. Disini kita bisa ganti Afterlife Style. Kayak gini. Yang berubah ini ya. Kalau kita masuk lagi. Jadi gini dah. Kemudian kita dapat mengganti Dashboard Style. Yang berubah ini ya. Disini dia. Jadi kayak gini. Sebelumnya tadi kan kotak-kotak. Kemudian ada kategori Preference Style. Ini dia. Dia bakal muncul depannya kayak gini. Ini bisa dimainkan lagi. Diganti-ganti ya. Diri sendiri. Kemudian ada Monet Agent. Kayak biasa nih ya. Lalu kita dapat mengganti font-nya. Ini dia yang tersedia. Gak terlalu banyak sih. Kemudian kita dapat mengganti Clock Phone Style. Ini untuk lock screen ya. Lalu mengganti icon pack. Tidak terlalu banyak ini. Kemudian mengganti sinyal icon style. Kemudian wifi icon style. Kemudian ada icon shape juga. Ini ada yang scroll ya. Quick setting. Di sini ada color key as notification icon. Jadi yang berubah ininya ya. Itu kayak gitu kan. Kalau kita matikan. Ini jadi kayak gini. Lalu di sini ada folder profile picture. Ini gak boleh ya peringatannya. Dari Google Photo. Kalau diambil. Jadi dari mana sebenarnya yang kita ngambil ya. Soalnya bakal ngeblank dia. Kalau diambil dari Google Photo. Ini ada ada remake. Ini gak bisa kita ganti lagi ya. Cuman gini aja dia. Gak bisa kita pilih. Kita key as detail shape. Ini dia. Ini bakal berubah ya. Diganti jadi kayak gini. Ini kotak-kotaknya ini. Kemudian di sini kita bisa kostumisasi baterainya. Kayak ganti baterai stylenya. Ini dia. Lumayan banyak yang tersedia. Kemudian presentasinya bisa kita aktifkan juga. Ini di sini quick setting juga bisa diganti ya. Ini yang baterai bar. Pada lock screen. Di sini ada kostum lock screen clock. Ini beda sama yang tadi. Ini tampilannya kayak gini. Dan ini banyak pilihannya. Keren jadinya. Kayak gitu. Ini bakal nyimpa yang tadi ya. Ini adalah menu matcha lanius ya. Di sini ada unlimited photo storage. Unlocking rps in game. Terus yang lain kayak gini. Setelah juga ada fitur tambahan. Yaitu konfigurasi perangkat. Di sini ada miss on end channel. Kemudian episode per lay. Ini yang tadi ya. Di quick setting. Kemudian ada profil pengoptimalan. Ini untuk thermal. Ini adalah hasil antutunya. Ini adalah hasil trollingnya. Selama 30 menit. Suhnya mencapai 49 derajat celcius. Cukup tinggi. Sekarang kita akan menguji dataan baterainya. Saya akan mainkan game Spongebob. The Cosmic Check. Selama 10 menit. Untuk settingannya kayak gini. Ini udah saya matikan. Nanti halnya sinyah. Cuman tetap berat. Ini cuman dapat 11 fps. Paling tinggi. Nggak bisa lebih. Karena waktu pakai Asus itu bisa dapat 20 fps. Di sini. Ini sampai 13 ya. An Eternity Later. 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 banget tapi terperekam layarnya untuk rekaman audinya bisa diberangkat bisa microphone bisa diberangkat dan microphone settingan yang lain kayak gini dan ini dia hasilnya semuanya cukup bagus saya buka 13 aplikasi gini cuma aplikasi yang ke-13 yang reload yaitu game kalau udah dibuka game kayak gini semua bakal reload cuman kuat dua atau tiga aplikasi sementara kalau kita lihat dari depth check untuk pemakaian RAMnya kayak gini ini jiranya ada dipakai 245 MB dan RAM utamanya juga ada terpakai ya main-mainnya itu tinggal sisa 415 MB menu recent itu ada impublikasi kill layar terpisah uninstall format bebas baru clear all dan screenshot kita coba screenshotnya dulu Oke bisa ya sekarang kita coba format bebas di atas aplikasi bisa nggak nggak bisa ya kemudian kita bikin layar terpisah kesedingan aja oke aman ya dibuat scrolling cukup enak walaupun agak sedikit lebih berat ya daripada re-sync semalem screennya keduanya lulus saya buka leaping by mandiri juga aman launcher pakai after home ini versi 13 dan masih dari Android launcher 3 paketnya setinggal downloadnya kayak gini ada ikon ini ada ikon pack bisa kita tambah dari Playstore kemudian ada home screen lalu ada PP drawer kemudian recent di sini ada memory info kita cek fake ya memory punya satu giga yang kosongnya ini kan tinggal 400an atau 500an gitu kemudian nanti michelinius di sini ada head and protect aplikasi ya terakhir ada bot pada wallpaper dan gaya di sini juga ada ikon pack font sama bentuk icon atau ikon set tapi ini enggak sinkron ya sama terlebih tuh dan beda kalau kita ganti ini enggak terganti ya tahu karena ikonnya diganti tuh coba untuk fontnya juga enggak sinkron ya Oh enggak ini sinkron kalau ini kita ganti gini oke kalau ini dia betul ya sinkron kemudian untuk ikon atau ikon set nah ini enggak sinkron juga coba ini kita ganti oke terganti ya di aplikasi juga ada parallel space untuk dulu pikat aplikasi nih untuk keamanan DDP sunlock dan pincer pin karena pakai 4.4 before life yang dibuat tanggal 31 Desember 2023 untuk kecepatan servernya kayak gini dayanya bisa sampai 8,2 Watt sementara harusnya masuk 1900 oh ya ini udah 60% ke atas tapi kecepatannya masih tinggi juga jadi itu tadi ya custom room up teleproject versi 5.0 terus di Redmi Note 5 Pro atau wiret Terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye bye